Ratusan sepeda motor ini merupakan hasil sitaan petugas dari 72 begali yang ditangkap dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Tidak kurang dari 500 sepeda motor disita polisi dari para pelaku yang ditangkap di berbagai tempat yang ada di kota Medan. Para pelaku biasanya kerap melakukan aksi kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Menurut keterangan Kapol Restabes Medan, Komisaris Besar Polisi Dadang Hartanto, dari 72 pelaku yang ditangkap pihaknya, terdapat dua pelaku yang terpaksa ditembak di bagian kakinya. Kita mendapatkan 72 tersangka. 72 tersangka yaitu mulai dari tersangka begal, kemudian curanmor, termasuk narkoba yang ada di sini juga. Untuk BB kendaraan bermotor itu ada 522. Sebagian adalah merupakan alat bukti kejahatan, sebagian setelah dicek, surat-suratnya memang lengkap, ada pemiliknya. Kita sudah kembalikan kepada pemiliknya. Untuk menekan angka kriminalitas di kota Medan, polisi berencana akan melanjutkan operasi khusus dengan melibatkan seluruh personel baik yang bertugas di Pol Restabes Medan maupun yang bertugas di Polsek-Polsek. Tim Liputan Kompas TV, Medan Sumatera Utara